Oke, dari ujung barat sampai ujung timur, silahkan. Saya ingin menyapa rekan-rekan semua yang ada di Indonesia. Ada dari Jawa Timur kah? Oke, Bandung, yuhu, oke. Untuk link admin, kami kembali infokan bahwa hari ini tidak perlu absen lagi. Ini absennya yang kemarin. Jadi kalau misalnya yang kemarin belum absen, boleh hubungin admin langsung ya di WhatsApp-nya. Bekasi, Tangerang, wah ini tuan rumah ya. Depok, ada dari Aceh, Manado, Semarang. Cirebon, Riau, Kalimantan, NTB, Medan, Surabaya. Oke, dari Sabang sampai Merauke luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari Jember, Makassar. Oke, rekan-rekan. Nah, untuk yang mahasiswa, ada yang masih mahasiswa? Boleh diketik di sana. Yang masih mahasiswa? Oke. Mahasiswanya lagi, oke, hadir. Oh, masih ini mahasiswa dari Palembang, Prodi Keperawatan ya. Oke. Baik, baik. Nanti akan kami respon untuk, tim admin kami akan merespon untuk rekan-rekan yang masih belum masuk ke grup WhatsApp ya. Baik. Boleh nanti kami hubungin melalui chat ini ya. Oke, atau rekan-rekan boleh dihubungin koordinatornya yang sebelumnya sudah mengkoordinir rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan seminar dan workshop kita pada hari ini. Baik, langsung saja kami akan persiapkan dan akan kami sapa pembicara kita yang pertama, Bapak Saldi Yusuf. Bapak Saldi Yusuf sudah hadir. Tinggal kami persilahkan untuk menyalakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan waktu hari ini ya, walaupun sebenarnya hari ini Bapak banyak kegiatan sekali ya. Ya, insyaAllah. Oke. Bagaimana di sana Pak Cuaca? Aman sekarang? Alhamdulillah saat ini cukup baik bersahabat. Alhamdulillah. Dan terdengar sekarang ke sini lebih jelas Pak dibandingkan kemarin. Dan kebetulan kita sama-sama kemarin mungkin memang harusnya kita istirahat ya. Jadinya kemarin banyak sekali gangguannya. Dan insyaAllah hari ini lancar sampai selesai. Baik Pak, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut syukur ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Baginda Rasulullah. Sehingga kita bisa melaksanakan majelis ilmiah, seminar dan workshop pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini dilipatgandakan keberkahan dan manfaatnya ya buat semua. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Saya lihat tadi di kolom chat cukup bervariasi ya. Ada mahasiswa, ada dosen, ada praktisi ya. Dari Papua sampai Medan, Sumatera. Ambil bagian dalam kegiatan ini. Teman-teman sekalian, materi yang saya bawakan pada hari ini beranjak dari pengalaman saya sebagai praktisi perawatan luka ya. Mulai tahun 2008 hingga saat ini yang saya kemas dalam beberapa slide. Mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi teman-teman. Dan bisa juga mungkin ada beberapa yang tertarik untuk ambil bagian dalam bidang spesialisasi perawatan luka. Nah, kalau kita sebenarnya kemarin saya sudah di tengah jalan ya pada saat penyajian materi. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang berulang. Karena kemarin kan juga ada sebagian besar teman-teman yang tidak bisa menyimak dengan baik dari segi video maupun suara. Nah, ketika kita berbicara tentang perkembangan perawatan luka di Indonesia, itu diawali dengan kondisi yang sama-sama kita ketahui bahwa perawat adalah tenaga kesehatan terbesar ya. Bukan hanya di Indonesia ya. Di negara manapun itu mayoritas tenaga kesehatan adalah perawat ya. Bahkan tahun 2020 kemarin WHO menetapkan sebagai tahun perawat ya, sebagai apresiasi atas konstribusi perawat. Sepertinya WHO juga secara tidak sengaja ya, karena momentum pandemi COVID-19 2020 itu membuka dunia betapa pentingnya peran perawat selama pandemi yang berada di front line atau garis terdepan. Nah, dalam bidang keperawatan itu cukup banyak spesialisasi ya. Ada pediatric nursing, cardiac nursing, critical nursing, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah wound care nursing. Boleh saya katakan bahwa titik awal perkembangan sejarah perawatan luka itu tahun 2007. Kenapa saya mengambil acuan di tahun 2007? Karena pada tahun ini ada kerjasama SWOT course ya, atau pendidikan sertifikasi EPN atau Etnep School. Itu kerjasama WCET dengan WOKET Bogor. Di sini ada Mas Depi dan Mbak Ruran juga bisa mungkin bercerita lebih lanjut bagaimana program ini. Saya juga kebetulan dapat Amara sebagai International Delegate di WCET ya. Teman-teman sekalian ini saya tampilkan link website-nya. Kalau punya waktu silahkan mengunjungi website ini dan dipelajari. Cukup banyak perawat Indonesia yang mendapatkan basiswa dari organisasi ini. Jadi WCET itu adalah organisasi dunia yang membawahi ETN. Dia sifatnya terbuka, berbeda dengan ada lagi satu, WOCN. Kalau WOCN itu dia eksklusif hanya untuk perawat Amerika. Itu yang saya ketahui saat ini. Cukup banyak yang menerima basiswa. Saya termasuk salah satunya tahun 2008, saya ETN School Angkatan Kedua. Itu mendapatkan basiswa NNJF. Nanti teman-teman bisa membuka link-nya dan mempelajari. Caranya cukup mudah. Silahkan juga inbox saya, JAPRI saya. Apabila ada teman-teman yang berminat untuk mendapatkan basiswa ETN. Dalam prakteknya ada banyak istilah yang digunakan terkait dengan perawat luka. Ada istilah wound care clinical nurse, wound care nurse, wound ostomy continence, stomat terapi, stomat terapi, vascular nurse, tissue viability nurse, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau di Eropa, seperti di Inggris, itu dia menggunakan istilah tissue viability nurse. Kalau di Amerika, WOCN. Sama waktu di Jepang, itu mereka menggunakan WOCN. Tapi mereka juga familiar dengan istilah ETN. Jadi waktu saya pendidikan di Jepang, itu cukup mudah bagi saya untuk mendapatkan akses ke kamar-kamar pasien. Karena mereka tahu bahwa saya adalah ETN. Jadi saya bisa masuk ke kamar pasien. Saya juga dapat kesempatan untuk praktek di poli diabetes dan poli perawatan kaki. juga dapat kesempatan praktek di poli stoma. Jadi ini salah satu kesyukuran karena program ETN ini adalah program sertifikasi internasional. Sayangnya kalau kita di Indonesia, masih belum begitu diketahui luas. termasuk oleh sejawat kita. Nah, sayangnya ada ironi. Ini data yang saya kutip, laporan dari Mas Depi di WOCN. Ada fluktuasi. Pada saat pertama kali program ini jalan, itu cukup banyak peminatnya. Kemudian seiring dengan waktu itu turun. dan berangsur meningkat lagi. Jadi ini saya katakan ironi karena kebutuhan cukup besar dan ada juga fasilitas beasiswa. Tetapi mungkin teman-teman tidak terpapar dengan informasi ini. Jadi selepas dari kegiatan ini, saya harap ada beberapa peserta yang bisa meng-apply beasiswa ETN. Oke. Nah, untuk di level global, ternyata teman-teman perawat Indonesia, termasuk ETNers dari Indonesia, itu cukup memberikan kontribusi yang signifikan. Seperti Mbak Arum, Mas Made, dan Mbak Wida itu duduk di Komite NNJF. Nah, ini komite yang menangani beasiswa. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang dapat jatah beasiswa. Dan di Komisi Edukasi ada Mbak Arum, Mbak Irma, saya, dan Pak Haryanto yang duduk di sini. Selain itu, tahun 2019 kita juga berpartisipasi INWOKNA dan INWCCA. Itu berpartisipasi bersama dengan organisasi perawat buka dari Jepang, dari Singapura, dari Hongkong, Brazil, dan lain-lain untuk menyusun panduan perawatan dekubitus. Panduan perawatan dan penyegahan dekubitus. Ini dulu, matikan video supaya jaringan saya bagus. Bagaimana mendirikan praktek mandiri perawatan luka? Nah, ini flashback tentunya kurang lebih sama. Tetapi biasanya beda kabupaten itu beda. Ada aturan-aturan tambahan. Background-nya adalah, kalau layanan kesehatan Indonesia itu kita bisa bagi tiga. Ada yang hospital-based, contohnya rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit universitas, teaching university. Kemudian ada public health center, puskesmas, ada posyandu. Sayang, ini posyandu tidak begitu jalannya, padahal ini program bagus sekali. Kalau di Jepang ini yang kuat. Kalau di Jepang ini public health center yang kuat. Kemudian outpatient clinic, yang dominankan praktek dokter, praktek bidan. Nah, kita praktek perawat masih sangat jarang. Padahal kalau dari sejumlah kita yang terbanyak. Nah, tambahan lagi, kalau di Jepang, itu perawat tidak bisa buka praktek mandiri. Mereka harus berafiliasi dengan dokter. Jadi, slide ini sempat saya presentasikan waktu Kongres Dekubitus di Gifu. Itu sekitar tahun 2013, kalau tidak salah. Untuk menunjukkan kepada perawat-perawat buka di Jepang, bahwa di Indonesia itu perawat kita bisa praktek mandiri. Jadi, ini salah satu hal yang positif. Dan alangkah mubasirnya, kalau bahasa Jepangnya motainai, alangkah mubasirnya kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini untuk praktek mandiri. Bagaimana kami merintis praktek mandiri? Di awal perintisannya, saya bagi tiga algoritma, bagi empat. Ada staffing, staffnya siapa saja, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian infrastruktur, kita mulai dari yang sangat sederhana. Tempat tidur, sterilisator, meja kerja, kamera, digital, sekarang kan sudah bisa pakai HP juga. Kemudian ada laptop atau PC, printer, ini untuk mendukung aktivitas kita. Kemudian strategi pembayaran, ini sejak awal pendirian, kami bagi tiga. Total payment itu pasien bayar 100%, kemudian parsial itu bayar setengah saja. Ini kalau pasien yang ekonomi menengah. Dan kita berikan gratis kalau memang pasien ekonominya tidak mampu. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa supplier dressing. Alhamdulillah di Indonesia sudah cukup banyak pilihan produk. Ada yang dari China sudah ada, Korea, Jepang, Eropa, dan Amerika sudah masuk. Ini adalah sejarah, teman-teman. Ini papan praktek saya yang pertama kali tahun 2011 izinnya. Alhamdulillah kalau saya di Kabupaten Goa, itu sebelah selatan Makassar, cukup mudah berizinan. Ada juga beberapa kabupaten yang sulit sekali untuk mendapatkan perizinan. Saya kira ini kita terus berjuang, terutama menjalin komunikasi dengan PPNI setempat agar bisa mendapat dukungan. Saya kira ada jalur-jalur politik yang bisa kita tempuh kalau memang ada hambatan dalam proses perizinan. Ini awal kali rintis, teman-teman. Ruang tamu saya jadikan lobby. Kemudian Anda lihat di sini, ini tahun 2010. Ini kita sudah siapkan tempat tidur sangat sederhana. Proli, sterilisator, tas home care sangat-sangat sederhana. Ini juga meja kerja sangat-sangat sederhana. Sekarang kita sudah renovasi, sudah alhamdulillah tiga kali. Jadi kita mulai saja dulu dengan apa yang ada. Nanti seiring dengan volume kerja, volume peningkatan pasien, insya Allah juga kita akan bisa mengembangkan lagi infrastruktur yang lebih baik. Dan ini kondisi pandemi COVID-19 justru sebenarnya berdampak positif pada layanan praktek mandiri termasuk home care karena semakin banyak yang membutuhkan pasien cenderung menghindari untuk dirawat di rumah sakit. Tinggal bagaimana kita membangun protokol kesehatan. Untuk legalitas, STR dan SPP, ini hal yang standar. Kalau di tempat saya diminta juga NPWP dan rekomendasi dari PP dan Puskesmas. Di tempat saya itu sistem pelayanannya satu pintu atau satu atap. Jadi cukup mudah. Ada juga kunjungan sebelum penerbitan ini divisitasi dari tim dinas kesehatan. Saya persilakan teman-teman untuk mengadopsi atau mungkin mau mengembangkan. Ini beberapa format yang kita buat. Yang pertama inform konsen. Di sini juga kami nyatakan bahwa pasien bersedia fotonya, itu diambil untuk dokumentasi dan evaluasi proses penyembuhan luka. Kemudian pasien juga setuju penggunaan foto atau informasi luka itu untuk kebutuhan pendidikan atau penelitian. Jadi sejak awal kita memang sudah setting data-data pasien itu bila pasien tidak keperhatan kita jadikan bahan baku untuk penelitian dan publikasi. Berikutnya, ini format pemeriksaan kaki pasien. Jadi karena dominan pasien yang kita layani hampir 90 persen adalah luka kaki diabetes. Jadi saya tambahkan di sini pemeriksaan kaki. Kaki kanan, kaki kiri, monofilamen, timplik. Baik, rekan-rekan. Sepertinya ada kaki-kaki dari pas Aldi. Silahkan pas Aldi. Terlempar ya? Oh iya, iya. Terlempar Bapak. Sepertinya lagi ada angin kencang nih Pak di sana. Iya. Saya izin matikan ini ya. Saya izin teman-teman matikan video supaya stabil jaringannya ya. Baik, silahkan Bapak. Eh, buka ulang ya. Baik. Oke. Sudah masuk ya, Mas Ordi. Ya, sudah. Sudah mulai lagi Pak. Ya, saya lanjut. Mungkin mulai di slide sebelumnya Bapak, boleh? Tadi sempat kelempar. Baik. Tunggu ya. Baik. Gak apa-apa Pak. Oh maaf. Iya. Oke, ini slide yang sebelumnya ya. Jadi inform konsen. Ini setelah ini Pak. Iya. Inform konsen teman-teman. Kemudian format pengkajian ya. Karena dominan adalah kaki diabetes. Jadi kita lakukan pemeriksaan deteksi neuropati dan anjupati ya. Oke, kemudian lembar rujukan. Alhamdulillah, kalau kami di Makassar, sudah cukup banyak ya dokter spesialis, baik internis, endokrin, kemudian vaskuler yang menerima kehadiran perawat luka dan mengakui perawat luka sebagai mitra. Jadi kita sudah saling merujuk pasien. Ini Alhamdulillah ya. Saya ingat sekali Mas Ori dan teman-teman lainnya, waktu saya kuliah akur ya D3, itu di kolom askep kan ada kolom kolaborasi. Itu sempat saya, apa, seperti pesimis ya, mungkinkah dokter mau berkolaborasi dengan perawat. Ternyata ketika kita bekerja dan bisa menunjukkan hasil bekerja profesional, saya kira kolaborasi itu datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah minta diakui, kita bekerja saja sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita ya. Oke. Nah, bagaimana pengembangan setelah perakaman diri ini berdiri, bagaimana pengembangannya? Nah, optimalkan saja strategi-strategi yang ada. Saya kemudian mencoba membagi empat area kerja. Ada askep perawatan luka, pengabdian masyarakat, kemudian pendidikan keperawatan luka, dan penelitian keperawatan luka. Saya kira ini sama juga di Walker ya, sebagai klinik yang senior di Indonesia, di Kitamura juga ini jalannya. Ada pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Jadi, teman-teman sekalian, saya mencoba menduplikasi diri dalam artian, alangkah sayangnya kalau saya bekerja sebagai perawat, saya tidak mengolah data-data pasien itu. Kemudian, alangkah sayangnya saya kalau sebagai dosen, saya hanya mengajar berdasarkan textbook ya. Saya sangat melihat di Jepang, ini buat teman-teman dosen ya. Saya melihat di Jepang, ketika seorang dosen masuk ke kelas mengajar, itu yang dia bagikan adalah hasil penelitiannya. Sehingga yang kita dapatkan di kelas itu adalah ilmu yang fresh, fresh from the open ya. Ilmu yang up to date, yang baru saja diolah di dapur, disajikan di dalam kelas. Dan saya kira kita sebagai perawat bisa melakukan ini sekaligus. Sambil menyelam minum air, kita rawat pasien, selain kita dapat intang, kita dapat data, datanya kita olah, kita tulis, kita publikasi nasional atau internasional, hasil-hasilnya kita abdikan ke masyarakat, kembalikan lagi dalam asuhan keperawatan. Jadi ini teman-teman, satu siklus yang luar biasa dan saya menikmati proses dan hasilnya. Untuk promosi, ini juga sangat sederhana, sebagai informasi, ini buatan saya sendiri. Jadi saya coba belajar Corel, bikin desain-desain. Saya kira di sini banyak teman-teman mahasiswa yang lebih terampil, sudah punya keterampilan Corel, Photoshop, kemudian video editing, bisa membuat promosi-promosi yang lebih inovatif lainnya. Saya hanya memancing adik-adik mahasiswa untuk berpikir dan bekerja menduplikasi diri. Harus ada atribut-atribut kompetensi yang kita tambahkan pada diri kita. Buatkan fanpage di Facebook, kemudian jangan lupa optimalkan Google, Alhamdulillah. Kalau kita sudah terindeks di Google, maka customer itu mudah mendapatkan kita. Selama Corona, saya banyak dapat pasien yang kalau kita telusuri itu informasi dari Google. Alhamdulillah. Dulu pasien-pasien kita itu yang paling banyak rekomendasi dari pasien yang sembuh. Saat ini itu dari rekomendasi Google. Jadi ini kita optimalkan. Kita bisa pantau bagaimana aktivitasnya di Google. Kemudian, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bekerja, teman-teman, misalnya kita sudah dapat fotonya, foto perawatan pertama tanggal 20 Januari, foto akhir 10 April, ini datanya kalau bisa kita olah. Misalnya kita buat skor penyembuhan luka menggunakan BBJ. Kita buat grafiknya. Ini pasien yang sembuh. Kita dapat data, kita bisa publis. Kita bisa juga buat laporan kualitatif, lama perawatannya, frekuensi perawatan, berapa kali ganti balutan, dan seterusnya. Masuk ke topik berikutnya, bagaimana prospek depan? Kalau saya terjun sebagai perawat spesialis luka, saya kira prospeknya sangat jelas. Mohon maaf. Prospeknya sangat jelas. Ini saya share beberapa pengalaman. Prospek pertama yaitu sumber pasien. Kita mendapatkan pasien, kita tidak sangka pasiennya itu dari mana saja. Sebagai informasi, teman-teman, lokasi praktek saya itu bukan di jalan poros, bukan di jalan provinsi, itu bahkan masuk lorong. Tiga rumah dari ujung lorong. Tetapi kita lihat di sini, distribusinya ada dari Manado, Palu, Ternate, Monokwari, Fakfak, Jayapura, Sarni, ada yang dari Jogja, bahkan kita sudah dapat dua kali kiriman dari Singapura. Kiriman dari dokter Singapura, pasien kebetulan pasien Indonesia, operasi di Singapura, itu butuh perawat luka. Dan memang ada pasien-pasien, kalau sudah mengetahui ada layanan perawatan luka, itu dia akan cari. Tahun lalu saya ada pasien dari Palu, itu setiap hari Sabtu naik sawat ke Makassar, hanya untuk terawat luka. Bayangkan, padahal tagihannya itu hanya 200-300 ribu. Berapa biaya yang dia keluarkan dari Palu ke Makassar, atau kalau dia ada urusan ke Jakarta, dia harus transit dulu ke Makassar ketemu saya. Nah, kalau kita sudah bisa bangun kepercayaan seperti ini, teman-teman, kita akan akhirnya menjadi kewalahan. Saya biasa beranggapan bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita, itu berbanding lurus dengan kemampuan kerja kita. Kalau pada saat kita buka praktek mandiri kita, kita baru mampu menerat dua pasien, itu Allah memberikan kepada kita dua pasien. Tetapi kalau kapasitas klinik Anda sudah mampu kerja 10 pasien per hari, Allah memberikan 10 pasien bahkan lebih. Jadi, perbaiki saja. Lihat, dan jangan lupa tetap bermaksangka kepada Allah SWT, pemberi rejeki. Luka-luka apa yang bisa kita rawat? Ruang lingkung perawatan luka cukup luas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dermatitis, luka bakar, luka operasi, dekubitus, kanker, dan luka kaki diabetes. Bahkan saya pernah dapat pasien, itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini ada cewek yang pelihara ular, ularnya luka, itu dia dibawa ke saya untuk berobat. Jadi, ini juga menstimulasi teman-teman. Sudah banyak yang pelihara binatang, pelihara kucing, anjing. Mungkin ada butuh layanan khusus, animal wound care. Silahkan. Saya pancing teman-teman, mungkin ada yang membuka klinik spesialis PET. Home care, kita bisa optimalkan. Ini dokumentasi home care bersama mahasiswa, kunjungan ke pasien. Ada juga kasus di mana perawat saya diminta home care keluar provinsi ya, terkendari. Jadi, dibelikan tiket itu terkendari untuk home care. Jadi, saya kira ini sebuah konsep bisnis yang luar biasa. Dan jangan lupa, teman-teman, yang kita kerjakan asli 100% intervensi keperawatan. Kita bukan praktek dokter kecil-kecilan. Kita tidak main kucing-kucingan. Kita asli 100% memberikan intervensi keperawatan. Di praktek saya, teman-teman, satu biji obat pun, Alhamdulillah, tidak ada. Meskipun para setamol, saya tidak siapkan. Meskipun itu bisa, karena dia obat bebas, tetapi saya tetap berpendang pada anggapan kita ini praktek keperawatan luka. Kita bekerja wawanan kita, apabila pasien butuh layanan di luar wawanan kita, maka kita lakukan kolaborasi dengan sejauhan. Kita juga biasa mendapatkan amanah dari pasiennya atau perawat atau dokter untuk kunjungan rumah sakit. Jadi pasien butuh perawatan luka, kita kunjungi rumah sakit. Tentunya harus ada persetujuan dokter dan penanggung jawab ruangannya. Nah, sebagai penutup, dengan merintis dan mengembangkan praktek perawatan luka, saya merasakan multi efek, Alhamdulillah. Yang pertama, dia bukan hanya praktek perawatan luka. Kita bisa menjadi tempat belajar mahasiswa. Tempat belajar mahasiswa stikas, mahasiswa unhas, dan mahasiswa lainnya. Kemudian tempat pelatihan juga. Ini kerjasama dengan Inmokna. Kemudian kita buat pengabdian masyarakat. Itu saya biasanya buat setiap tanggal 14 Desember. Karena bersama dengan hari GBS sedunia. Kita lakukan deteksi resiko paki secara gratis, perawatan luka secara gratis, dan lain-lain. Ini perawatan luka gratis, tahun 2019. Tahun 2020, kita tidak gelat, karena pandemi. Kemudian, hasil-hasil riset dari praktek kita, itu kita bisa disiminasikan dalam Kongres Nasional dan Internasional. Misalnya tahun 2012, saya ke Yokohama, ini Kongres Luka Sedunia. Kemudian ini 2012, ini 2016 di Capcom. Ini dapatnya siswa juga dari WCT. Kemudian Apetna Taiwan. Berapa ini ya, Mas Depi? 2019 ya, kalau saya tidak salah. Ini saya dapat dari Dana Riset. Oke, dan insya Allah tahun ini di Tokyo. Ya, tahun ini di Tokyo. Oke, Travel Scholarship. Ini saya oral presentasi di Capcom. Itu sebagai penerima WCT Kongres Travel Scholarship. ya, diperkenalkan oleh Profesor Elizabeth Aiello. Beliau adalah Presiden WCT saat ini, dan beliau juga adalah editor jurnal Advanced in Skin and Woon Care. Dalam praktek peraturan lupa, teman-teman, kami juga mencoba menjadikan tempat riset dan pengembangan teknologi informasi. ya, misalnya. Ini dengan mahasiswa skripsi saya ya, pengembangan Abang Made, ya, aplikasi untuk deteksi resiko luka kaki diabetes. Kemudian ini dengan mahasiswa tesis saya ya, deteksi resiko luka kaki diabetes menggunakan kamera inframera yang disandingkan dengan iPhone, ya, Clear One. Ini juga yang kita sajikan di Capcom. Nah, kita lihat ya, ternyata kalau kita pakai kamera inframera, kita bisa lihat gambaran menyeluruh adanya angiopati atau nekrosis. Kalau kita lihat dengan kamera biasa, ini jari-jari-jari-nya belum nekrosis, ya. Belum nekrosis. Padahal kalau kita foto, ternyata ini sudah biru, ya. Sudah afascular, ya. Kita lihat juga dari pelantar, ini sudah biru, sudah afascular, ya. Meskipun ini secara klinis belum biru, ternyata disini sudah biru, ya. Di komunitas juga kita lihat level-level resiko luka kaki diabetes, penggunakan kamera ifra merah, kemudian pengembangan aplikasi evaluasi penyembuhan luka. Yang lain itu kita juga melakukan riset wound blotting, ini dengan mahasiswa tesis, analisa biofilm menggunakan image day, kemudian pengabdian masyarakat, sekaligus riset, mengajarkan, ini mahasiswa saya mendeteksi resiko luka kaki diabetes, kemudian mengajarkan keluarga pasien, mengajarkan keluarga pasien bagaimana mendeteksi resiko luka kaki. Maaf, ini dengan keluarga, ini keluarga yang periksa, kemudian perawatnya memvalidasi lagi, bagus atau tidak. Jadi, tahun ini saya ajukan lagi dana riset bagaimana kita transfer knowledge dan skill ke keluarga pasien. Jadi, cukup keluarga pasien yang mendeteksi, kita tinggal menerima laporan hasilnya. Sebagai penutup, teman-teman, praktek mendidik perawat adalah pulau emas, dan itu tidak terbatas dalam konteks layanan rawat luka, tetapi bisa kita diversifikasi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pusat riset, pusat pengabdian masyarakat, sumber data untuk kita menulis, publikasi nasional dan internasional. Dan hasil yang kita dapatkan dari praktek mandiri, insya Allah tidak terbatas. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah luar biasa sekali, pagi hari ini kita disegarkan oleh materi dari Pak Saldi Yusuf, terutama tentang perkembangan keperawatan luka di Indonesia. Dan juga saya rasa ada sedikit kutipan tentang perkembangan di dunia juga ya. Baik, ini luar biasa sekali, menarik sekali, dan saya yakin rekan-rekan semua di Indonesia ini tertarik sekali untuk paling tidak mempelajari tentang perawatan luka. Dan insya Allah suatu saat mungkin bisa ikut andil dalam mengembangkan keperawatan, yaitu salah satunya praktek di klinik tentang perawatan luka. Ya, nanti kalau misalnya memang ada yang perlu dibantu atau diskusikan, dan pimpinan silahkan saja, Bu Infa Saldi ya Pak ya. Ya, silahkan. Saya tertarik sekali Pak, terutama tentang pelajarannya, dan juga tentang bagaimana sih kita bisa mengembangkan ilmu kita di keperawatan luka. Dan juga salah satunya adalah yang saya tertarik adalah beasiswa, serta beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keperawatan luka ya. Nah, tentunya rekan-rekan di sini juga dari tadi nih udah-udah siap-siap mau bertanya banyak sekali. Nah, di sini saya yang pertama ada dari Fajar Agista Putra, sudah mengangkat tangan, saya langsung saja dipersilakan untuk menyalakan videonya. Ya, dan akan saya unmute, silahkan. Mas Fajar Agista Putra, silahkan untuk menyalakan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Videonya boleh dinyalakan, Pak. Salam. Ini jelek, Pak. Ininya, kameranya. Oh, boleh-boleh. Langsung saja. Iya, ini Pak. Tadi maksudnya terkenanya. Maaf. Suaranya boleh agak sedikit kencang, karena masih terlalu... Tadi saya masih tanya-tanya. Saya mau tanya tentang bagaimana caranya buka praktek mandiri, Pak, untuk perawatan luka seperti itu. Terima kasih. Oke. Cara buka praktek ya. Ini apanya nih? Alat-alatnya kah? Atau misalkan administrasinya kah? Atau apakah yang perlu dipertanyakan? Alat-alat dan administrasinya, Pak. Oke, baik. Jadi mulai perlengkapan dari kelengkapan perizinannya atau segala macamnya? Ya. Baik. Silahkan, Fasaldi. Untuk bagaimana caranya buka praktek, atau mungkin salah satunya izin-izin dan mungkin perlengkapannya. Makanya sebanyak. Mas Pajar, salam kenal ya dari Makassar. Yang pertama, teman-teman, silahkan ikuti dulu pelatihan ya. Ada banyak. Di Indonesia ada banyak menu pelatihan. Ada yang tiga hari, ada yang satu minggu, ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan ya, yang EDN. Setelah itu, mungkin teman-teman bisa bertanya ya, dengan sejawat lokasi masing-masing. Lebih baik lagi kalau yang sudah berhasil buka praktek sendiri, kita tanya ya, apa persyaratan yang dibutuhkan, apa langkah-langkahnya. Ya, itu jauh lebih mudah. Komunikasi dengan PP ini setempat. Yang ketiga, ini sudah standar ya, standar dokumen, STR, kemudian SIPP. Ya, STR dan SIPP. Prosesnya berbeda ya, setiap daerah. Ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan, ada yang satu tahun, belum terbit-terbit. Jadi memang harus sabar, sabar untuk merintis. Kemudian, saya tidak merekomendasikan teman-teman, kalau mau, biasanya teman-teman konsumen, saya enggak ada modal. Teman-teman, itu buang jauh-jauh, tanpa modal. Buka di rumah saja dulu. Jangan berpikiran mau cari modal, mau sewa ruko, ya, mau kerjasama dengan pihak kedua, pihak ketiga. Jangan dulu. Teman-teman, mandiri dulu di atas kaki kita, ya. Cukup di rumah Anda. Mau rumah Anda di dalam norong, seperti saya, langsung jalankan. Ya, itu kan kita bisa pelan-pelan, ya. Tempatnya tidak memungkinkan, mungkin yang kita bisa maksimalkan adalah kunjungan home care, dan seterusnya. Saya kira ada banyak tips-tips, ya. Oke, jadi tadi untuk pertanyaannya, jadi memang banyak cara, ya, Pak, ya. Dan itu salah satunya untuk persyaratan dan keperluannya itu tergantung wilayah masing-masing, karena setiap daerah memiliki ketentuan-ketentuannya masing-masing. Jadi nanti boleh dikoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat, ya, Pak, ya. Dan juga mungkin bisa berkoordinasi dengan PPNI juga. Baik. Nah, tadi kata Bapak, kalau misalkan modalnya kurang, itu adalah salah satu hambatan yang selalu ada di pikiran rekan-rekan semua. Dan mungkin salah satunya saya sih, Pak, sebenarnya. Ya, kadang-kadang mikir modal. Tapi betul yang Bapak bilang tadi, ketika kita ada kemauan, tidak perlu punya tempat dulu, di rumah dulu kita datangi pasien-pasien kita, ya, bisa seperti itu dulu di awal-awalnya. Nanti sudah terkumpul, barulah buka yang kecil-kecil dulu, ya, Pak, ya. Baik, untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Mbak Ayuni Sahara, Mbak Ayuni Sahara untuk mengaktifkan videonya. Dan juga untuk di-unmute, silakan Mbak Ayuni Sahara. Tidak usah aktifkan videonya, ya. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya, Pak, kan saya seorang mahasiswa nurse. Ya. Dari mana ini mahasiswa mana? Saya dari Kaltim, mahasiswa di Universitas Bawadiyah, Kalimantan Timur. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih, Pak, caranya ketika nanti saya sudah lulus kuliah, tidak dapat gelang nurse, terus saya ingin melakukan pendidikan seperti yang Bapak bilang tadi, mengikuti ETN Indonesia itu caranya bagaimana, Pak, melakukan proses penasarannya, sampai saya masuk ke ETN Indonesia. Makasih, Mas Odri, langsung saya jawab, ya. Makasih, Mbak Ayuni. Tadi saya sudah share di slide, buka WCETN, ya, WCET, ya, ya, buka website-nya, oke, nanti di situ cari link, beasiswa, NNGF. Oke, ya. Nanti insya Allah informasi kapan perhatiannya dibuka, bisa dibantu Mas Devi, ya, karena Mas Devi penyelenggara yang di woker. jadi bisa langsung saja di sana, ya. Tentang WCETN ini. Ya, ya, betul. Halo, Pak. iya. Oke. Baik, baik. Oke. Halo, selamat pagi, Mbak Grahini. iya, selamat pagi. Tadi sinyal mungkin. Halo. Selamat pagi. Oh, iya, baik. terdengar jelas, enggak? Ya, jelas, jelas. Ya, ya, terdengar jelas. Boleh dilengkapi. Silahkan, Mbak Grahini. Silahkan, Mbak Grahini. Ya. Ya, Mbak Grahini. Dari mana? Fokus Selatan. Fokus Selatan. Ya, lanjut, Mbak Grahini. Silahkan, Mbak Grahini. Oke, langsung saja jam, Mbak Grahini. Tadi kan ada yang bahas masalah pelatihan. Jadi, untuk langkah awal mau praktek pelatihan luka ini, baiknya ikuti beberapa pelatihan luka. Jadi, ini di Palembang kebetulan mau ada pelatihan luka dari Inwokna. Nah, maksud saya untuk pemula, seperti saya, sebaiknya ikut yang mana? Yang dasar lulu, yang CWCCL. Saya belum pernah ikut pelatihan luka, jadi masih bingung. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya, maksudnya, Mbak Grahini, pertanyaannya, saya kira ini mewakili juga teman-teman yang lain. Ya. Mas Ori, saya langsung jawab ya. Jadi, Mbak Andreni, Mbak Andreni, kalau menurut saya, silahkan dulu. Mbak Andreni, Mbak Andreni, Mbak Andreni praktek. Nanti yang justru memperkaya kemampuan dan skillnya Mbak Andreni adalah pengalaman. Saya sendiri, saya sendiri meskipun ikut pelatihan yang tiga bulan, saya rasa butuh waktu satu tahun untuk bisa betul-betul merasa rampil ya. Jadi, sebenarnya yang paling kita butuhkan itu adalah keterampilan, skill, pengalaman, jam terbang. Saya rasa keterampilan, pengalaman, jam terbang. iya. iya. iya, iya. iya. Halo, bagaimana Mbak Andreni? Oh, saya bisa diningat, Pak. sudah cukup. Tapi agak putus-putus ya, Pak Salvi. iya. Jadi Mbak Andreni, pelatihan dasar saja dulu, nanti waktu yang akan menambah keterampilan Mbak Andreni. Jadi kalau pelatihan itu hanya kemampilan untuk legalitas. Yang kita butuhkan adalah pengalaman. Makin banyak pasien yang kita pegang, makin banyak luka yang kita rawat, maka akan makin terampil kita. Itu jauh lebih penting dimana sertifikat. Seberapa butuhkan kita adalah pengalaman. Makin banyak pun kita mengikuti pelatihan atau seminar-seminar ketika kita tidak mengaplikasikan maka saya rasa itu pun keluarannya kurang. Ya, siap. Masa Audrey. Masih siap. Ya, oke baik. Nah, oke baik. Terima kasih Mbak Anggera ini untuk pertanyaannya. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Mas Ori, sehariannya putus-putus ya. ada Oke, silahkan. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman. masih ada waktu lima menit. Tadi sudah saya ambil. Silahkan. Oke. Menhilang. saya bekerja di ruang satu rumah sakit yang wilayahnya terpencil. Dan sekarang telah melanjutkan sekolah. Ingin bertanya, Nerd, informasi pelatihan perawatan luka itu bisa didapat dari mana? Apakah ada website atau apa yang bisa dihubungi dan kita dapat mengetahui perkembangan pelatihan perawatan luka? karena selama ini terus terang belum pernah ikut pelatihannya, Nurse. Ya. Ya. Makasih, Mbak Isha. Mudah-mudahan dimudahkan dalam proses penyelesaian pendidikannya dan pengabdiannya di daerah terpencil. itu bisa dilipat gandakan keberkahan dan hal-halnya. Untuk pelatihan, bisa cek di Facebook pelatihan yang diselenggarakan oleh Inwokna atau teman-teman dari INWCCA. Silakan. Itu biasanya ada di posting di Facebook. Karena biasanya juga pelatihan itu diselenggarakan oleh event sekiran Mbak Isha proaktif saja untuk mencari informasi-informasinya biasanya di Facebook. Ada di share. Apalagi ini setelah pandemi itu intensitasnya juga pelatihan tidak begitu banyak. Jadi saya kira cukup ada waktu untuk bisa ambil bagian dalam pelatihan ini. Oke? Kasih Mbak Isha. Mbak Isha. Silakan. Terbiasa. Saya izin bertanya. Apa terdengar suara saya? Silakan Mbak Mas Apa Mas Apa sedang silakan. Saya terbiasa mengutama mahasiswa dari Stikis Notok Sumoyakta. Kalau tahun depan tahun sekarang lulus dan ingin lanjut ke S1. seminar ini? Seminar seperti ini sertifikatnya apakah bisa membantu untuk ikut ke perawatan luka seperti itu atau tidak Pak? Untuk apa? Pekerjaan pohon diulang Mas Arta pohon diulang Mas Arta sertifikat pertanyaannya siapanya yang dimaksud? Sertifikat seminar seperti ini seperti yang sedang dilakukan apakah bisa membantu untuk ikut pekerja di perawatan luka? Oh iya Mas Arta saya mudah-mudahan tidak salah menangkap poinnya sertifikasi pelatihan yang kita dapatkan itu sangat kita untuk mendapatkan kejadiannya bukan hanya di klinik atau perawatan luka tetapi juga di rumah sakit bahkan sampai TKHI pun itu sudah memberikan nilai tambah jadi sertifikasi apapun yang kita dapatkan itu pasti akan memberi nilai tambah pada CV kita atau daftar riwayat hidup kita jadi Mas Arta tetap dipelihara semangatnya ya mudah-mudahan dimukakan jalan dan dimudahkan untuk mengambil dan menyelesaikan perawatan luka oke saya kira itu dari saya Mas Ori jadi Mas Arta terima kasih terima kasih Pak Tati untuk berdiskusi boleh nanti langsung kontek terima kasih secara kita mendapatkan higher education regarding this matter jadi tinggal misalnya mau mengikuti pelatih juga disini sinyalnya oke mudah-mudahan mudah-mudahan lancar lagi ya Mas Ori suaranya putus-putus sampai ke Makassar pemakaman yang lain tidak dapat masalahnya lagi dimana Ahmad oke pokoknya sekarang sudah ini suara suara admin yang jelek atau memang sinyal yang putus-putus jadi kalau misal suara admin jelek memang dari sana sih emang mudah jelek oke tidak apa-apa terinya oke terima kasih dan bapak untuk rekan-rekan bertanya apakah materinya boleh di-share atau tidak sadi apakah sudah terjelas dengar halo ya makasih ya makasih mas ori ya makasih banyak cukup dari saya iya halo baik sambil kita punya waktu kurang lebih lima menit untuk pembicara kedua jadi jam sembilan pening kita akan mulai kita akan break dulu as kembali dulu oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.